Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan mahasiswa sekalian. Terima kasih telah berkunjung ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang research for Indonesian students. Tentang penelitian. Kenapa video ini saya buat? Karena banyaknya mahasiswa, bukan banyak ya, tapi selama saya bertugas menjadi dosen, saya berpikir bahwa mereka berpikir kalau menulis skripsi atau penelitian adalah hal yang komplikasi dan sangat rumit. Jadi dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang konsep dari research. Apa itu research? Kemudian bagaimana seharusnya research dilaksanakan? Apa-apa saja yang termasuk ke dalam approach yang ada di dalam research? Lalu kemudian kenapa research tersebut harus dilakukan bagi mahasiswa yang akan menjadi calon sarjana? Maka di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep penting yang bermanfaat bagi mahasiswa. Baik, saya akan display my PowerPoint. Now, as you can see, this is the slide. The topic that I'm going to share to you all is about research for Indonesian students. Jadi penelitian bagi mahasiswa Indonesia, khusus mahasiswa Indonesia. Kenapa saya harus menjelaskan tentang kepada mahasiswa Indonesia? Karena konsep research basically berasal dari konteks barat. Kemudian berkembang masuk ke Indonesia dan dicantumkan ke dalam kurikulum serta menjadi syarat mutlak untuk wisuda di tingkat sarjana, di tingkat magister, dan hingga ke tingkat doktoral. Tapi karena konteks ini saya fokusnya adalah kepada mahasiswa di tingkat sarjana, maka konsepnya hanya berlaku pada tataran and introduction, yaitu pada tataran pembukaan. Baik, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Jika ada yang mau pertanyaan, nanti silakan dituliskan pertanyaannya di bagian pertanyaan di bawah ini. Oke, kita lanjut. Kita mulai pertama dulu dengan what is it? What is research? Apa yang dimaksud dengan research? Jadi penelitian ya. Saya pernah mahasiswa bertanya kepada saya, Mister, kenapa kita harus melakukan research? Kenapa kita harus menulis skripsi? Kenapa pada waktu kita menulis skripsi, prosesnya sangat complicated dan bisa hampir lebih dari 4 bulan? Kenapa? Kok bisa? Sekarang coba kita pisahkan dulu dari hal-hal berbau teknis kepada hal-hal yang substantif. Kalau yang berbau teknis, berarti nanti kalian akan berhubungan dengan dosen pemimbing, dosen penguji, berurusan dengan hal-hal administratif yang harus kalian selesaikan pada waktu mengajukan proposal penelitian dan pada waktu melaksanakan penelitian nanti di akhir semester 7 atau semester 8 biasanya. Baik, sekarang kita fokus kepada bagian substansi dari research. Apa yang dimaksud dengan research? Saya kutip dari Kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary mengatakan bahwa research adalah a detailed study of a subject especially in order to discover new information or reach a new understanding. Jadi ini ada beberapa kosa kata yang perlu kita garisbawahi. Menurut Kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary, ternyata research adalah a detailed study of a subject. Jadi ini harus dilingkari ini, detailed study. Ini maksudnya adalah studi secara menyeluruh atau studi atau kajian secara detail dan secara terperinci dari sebuah subjek. Dari sebuah subjek ini maksudnya dari sebuah benda, topik misalnya kalau di dalam judul penelitian. What is the subject? What do you want to talk about? What do you want to research about? What is the most problematic thing that you want to investigate in your research? Itu contoh-contoh pertanyaan yang nanti akan ditanyakan dari profesor Anda atau dari dosen pemimpin Anda serta dosen penguji nanti yaitu tentang subjek yang akan kalian tulis. Itu yang harus diingat dulu pertama. Jadi a subject. Kalau kalian studinya di program studi bahasa dan sasa Inggris, berarti subjeknya berkaitan dengan linguistik atau bahasa, kajian bahasa atau nanti berkaitan dengan sastra Inggris. Objeknya adalah novel, poesi, short story, atau play, drama, bisa diteliti atau mungkin movie atau film, tapi subjek adalah bagian apa yang akan Anda teliti dari karya-karya sastra tersebut. Kalau kalian terdaftar di jurusan program studi pendidikan bahasa Inggris, maka subjeknya akan teliti tentu berkaitan dengan proses belajar mengajar bahasa Inggris, kemudian kurikulum, kemudian berkaitan dengan lesson plan, atau tentang teacher development, language assessment, applied linguistics, banyak hal yang bisa kalian teliti. Jadi perbedaannya adalah pada ranah tumpuan kajian. Oke, itu tentang detail study of a study. Jadi mesti ingat, kalau kalian ingin melakukan research, berarti kalian melakukan yang namanya studi secara detail, atau studi secara keseluruhan, atau menyeluruh, mendalam sifatnya. Terutama katanya, especially in order to discover new information. Jadi tujuannya kita melakukan penelitian adalah untuk menemukan informasi baru. Jadi kalau informasi yang lama, tidak perlu lagi kita cari tahu kebenarannya. Orang sudah tahu. Misalnya kalau ayam pasti berkokok. Apakah ayam bersiul? Jarang. Kalau ada ayam bersiul berarti itu inovasi terbaru. Tapi itu biasanya doesn't make any sense of all. Oke, nah fokusnya adalah bahwa lalu pikirkan ketika kalian nanti akan melakukan penelitian, maka kalian akan berusaha menemukan informasi baru dari subjek yang kalian teliti tadi. What is something new? Why is it so important for you to do this research? Now that's the basic and the core question that you need to think over before you do your research. Atau katanya, reach a new understanding. Atau kita sampai kepada pemahaman yang baru. Pemahaman new. Pemahaman yang baru ini maksudnya adalah kalau dulunya orang-orang percaya bahwa pentungan itu alat untuk komunikasi, sekarang pentungan sudah tidak lagi digunakan untuk komunikasi. Justru yang digunakan adalah HP Android atau digital. Jadi zaman ke zaman pola komunikasi berubah. Nah, ketika kalau kalian meneliti di bidang bahasa dan sastra Inggris, maka hal ini bisa kalian teliti. Subjeknya berkaitan dengan pola komunikasi manusia berbasis digital dan kaitkan dengan bahasa Inggris. Apa linguistiknya? Apakah pragmatik? Apakah sinteks? Atau secara semiotik? Atau mungkin secara stylistic? You can further and speak about that. Itu sebabnya semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6. Itu adalah semester di mana kalian meramu pengetahuan yang kalian pelajari dari mata kuliah. Dari berbagai macam dosen yang ada. Nanti di semester 7, setelah kalian melakukan PL atau melakukan magang, kalian akan melakukan yang namanya penulisan skripsi. Jadi, bawa lagi tuh mata kuliah yang dipelajari dari semester 1. Jadi, jangan dibuang. Meskipun dipelajari di semester 2, lalu kita lupakan begitu saja pelajarannya. Tidak. When I was a student, I always remembered what my lecturers taught me until I could sit in that thesis writing examination and I could get an A for that. Jadi, saya dapat nilai A untuk skripsi S1 saya. Nah, kalau saya bisa, perhatikan kalian juga bisa, kan? Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi basicnya ini yang harus diingat bahwa yang namanya research adalah studi secara mendetail atau menyeluruh dari sebuah subjek yang tujuannya untuk mencari tahu informasi yang baru atau untuk sampai kepada pemahaman yang baru. Kalau dalam ilmu sosiologi misalnya, tahun 1940-an atau 30-an atau mungkin 60-an di Indonesia, yang dinamakan dengan wanita adalah selalu berada di antara kasur, dapur, kamar mandi, teras rumah, ruang tamu. Pokoknya di rumah saja. Makanya disebut orang rumah. Kalau sekarang makna dari kata wanita, tidak itu saja. Wanita juga sudah dituntut untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Selain menjadi ibu rumah tangga, juga bisa menjadi entrepreneur atau bisa menjadi pengusaha atau pialang-pialang usaha kecil dan menengah di tengah-tengah masyarakat. Why not? Nah, itu contoh dari reaching a new understanding. Sementara di sisi lain, kalau dalam ilmu sosiologi, konsep patriarkal dan matriarkal misalnya bisa berubah tergantung konteks zaman ke zaman. That's one thing that you need to ponder about when you want to do your research. Tapi stick ya kepada program studinya. Kalau program studinya adalah program studi Bahasa Rensiastra Inggris, berarti yang harus kalian konstruksi judul penelitiannya adalah judul atau topik yang berkaitan dengan bidang studi kalian. Jangan teliti tentang marijuana, jangan teliti tentang kriminal, jangan teliti tentang anak-anak begal kalau kalian di jurusan Bahasa Rensiastra Inggris. fokus kepada bahasa dan sastra. Atau kalau kalian yang pendidikan Bahasa Inggris, fokus kepada mengkaji tentang proses belajar-mengajar guru, sekolah, dan kurikulum. Karena pada dasarnya yang saya pahami adalah kalau program studi pendidikan Bahasa Inggris, fokusnya kepada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kita lanjut. Setelah kalian memahami definisi dari research, sekarang yuk kita lanjut berikutnya. Dalam research, dikenal ada istilah namanya method atau metode. Kenapa kita harus melakukan metode? Selama saya nanti menjelaskan, fokus, jangan terlalu serius, tapi mudah-mudahan nanti tidak mengantuk. Silakan ditanyakan nanti kalau ada pertanyaan. Di bagian kolom komentar. Research method terbagi atas tiga yang saya pahami. Pertama adalah kualitatif approach, yang nanti ujung-ujungnya adalah kualitatif data. Jadi approach yang dinamakan dengan approach, ini adalah pendekatan. Kalau dalam Bahasa Indonesia, artinya adalah pendekatan. Ujung dari research yang mengaplikasikan kualitatif approach adalah kualitatif data. Jadi data secara kualitatif. Kemudian yang kedua, approach berikutnya dinamakan dengan kualitatif approach. Ujungnya adalah kualitatif data. Lalu apa perbedaan di antara kedua approach ini? Kalau yang pertama kualitatif approach, maka ujungnya adalah kualitatif data, yaitu berupa verbal, kata-kata. Misalnya seperti kata puas, sangat memuaskan, kemudian sedih, atau kemudian banyak, sedikit. Yang diukur melalui kosa kata, itu dinamakan dengan nilai kualitatif secara verbal. Sementara yang kedua, quantitative approach, ini kita meneliti lalu menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Fokus dari penelitian kuantitatif adalah kuantitatif data. Menemukan data-data berupa angka. Seperti misalnya persentase, kemudian ukuran desimal, atau panjang pendeknya dari dua buah benda secara komparatif, atau bisa kita mengukur besar, lebar, kemudian berapa banyak dari sebuah populasi, itu juga termasuk ke dalam kuantitatif data. Yang ketiga, dikenal dengan pendekatan mixed method approach. Kalau mixed method approach ini adalah pendekatan secara campuran. Jadi dicampur ini, bayangkan misalnya ini kualitatif, ini kuantitatif, dia konsepnya seperti ini. Bisa kualitatif yang terlebih dahulu, bisa juga kuantitatif yang kemudian. You can apply kualitatif and kuantitatif at the same time, but the focus is the quantitative approach. If you put kualitatif approach as the emphasis of your research, then you need to apply kualitatif as the secondary approach. Jadi sebagai pendekatan kedua. Nah, sebaliknya, kalau misalnya you focus nanti melakukan penelitian dengan mencari data kuantitatif yang utama, maka ini disebut kuantitatif, kualitatif method. Fokusnya nanti mencari data-data angka, lalu kemudian disupport dengan data-data secara verbal. Kemudian paham sampai di sana ya. Jadi, selalu ingat konsep di awal tadi apa? Research kita adalah study secara detail dengan tujuan untuk mencari tahu informasi baru atau menemukan pemahaman yang baru dengan tiga cara pendekatan. Kualitatif, kuantitatif, atau mixed method. Sekarang kita lanjut. Sumber yang akan saya jelaskan di presentasi saya kali ini saya ambil dari buku Lidy Pauldi berjudul Practical Research, Planning and Design. Diterbitkan di New Jersey and Ohio oleh Merrill sebagai An Imprint of Francis Hall, 1997, edisi ke-7. Bukunya adalah ini. Kebetulan saya punya bukunya ini. So, this is the book. Ini pernah saya pakai pada waktu mengajar mahasiswa di Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan juga Mata Kuliah Kualitatif Research Method. And this is, I think this is a good book. Planning and Design. Jadi, ada perencanaan dan juga design. So, this is very good. And it's really practical for Indonesian students to read. Bagi yang mau membaca bukunya, kebetulan saya punya, you can come to my house if you want to read it. Or you want to copy it. All right. Now, let's see. What research is not? Mahasiswa sering bertanya, Mister, kalau ini termasuk penelitian enggak, Mister? Kalau yang ini, apakah penelitian? Kalau kita melakukan ini, penelitian atau gimana? Sekarang kita dudukkan. Tadi kita sudah bicara tentang definisi dari research. Dan kita juga sudah berbicara tentang tiga approach yang berlaku di saat kita melakukan yang namanya research. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa-apa saja yang tidak termasuk ke dalam research. Menurut Paul Lidi, jawabannya adalah satu. Research is not mere information gathering. What does it mean? Apa sih maksudnya? Penelitian bukan pola semata-mata mengumpulkan informasi. Itu terjemahnya. Jadi kalau ketika kalian melakukan riset atau research, jangan berpikir mengumpulkan informasi itu sama dengan riset. Misalnya seperti ini. You kumpulkan semua komen-komen orang di Facebook atau di Instagram. Lalu kemudian you berkesempatan, oh ternyata orang itu begini, begini. Enggak bisa. Itu bukan research. Atau yang kedua, you pura-pura pergi ke lapangan, lalu pergi ke sebuah kampung, terus didatangi rumah tiap warga, lalu you tanya, kumpulkan informasi, lalu apa kata mereka? Itu bukan. Itu baru dinamakan dengan data mentah. Jadi bukan research. Yang kedua, masih menurut Paul Lidi, yang kedua adalah Research is not mere transportation of facts from one location to another. Jadi yang dinamakan research itu bukan perpindahan satu ide, fakta dari sebuah lokasi ke lokasi lainnya, atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu bukan research. Misalnya orang Jepang memahami kalau minum teh itu bagus bagi mereka. Lalu tiba-tiba ada mahasiswa bilang, kalau misalnya saya melakukan research tentang pentingnya teh di Kota Padang. Itu bukan research. Toh sudah diketahui oleh orang Jepang. So you need to do something new. You need to find out what is the most essential thing for you to do in your research. Make your research reliable and trustworthy because you will do it only once in your life. Okay? Now that's why you need to remember. Nah yang ketiga, yang tidak termasuk ke dalam research adalah Research is not merely rummaging for information. Sama seperti di atas. Jadi tidak hanya mengumpulkan informasi, serak seruduk, lalu kemudian kita koleksi, kita jadikan mading, atau kita jadikan, kita jilid dalam sebuah binder, itu bukan research. Itu baru koleksi dari informasi. Bukan research. Jadi itu yang harus dipahami, bahwa yang dinamakan dengan research, berarti you need to do specific action to interpret the data. We will come later into that point after this. The next one, yang keempat. Research is not a catch word used to get attention. Nah ini juga ini, jangan mentang-mentang, oh saya lagi research, lalu kemudian saya melakukan ini skripsi. Kata research. Research itu bukan kata yang digunakan untuk menarik perhatian. Bukan. Kata-kata research, kenapa cenderung identik dengan uang yang sangat banyak? Sebenarnya tidak juga. Research dengan uang yang banyak itu berarti milik lembaga, milik sebuah instansi pemerintah yang didanai, dan proyeknya berskala besar. Tapi memang harus ada pertanggung jawaban secara fiskal, moral, dan finansial, serta secara sosial, kalau Anda menerima uang hibah dari pemerintah. Tapi kalau misalnya penelitian yang kalian lakukan bersifat pribadi, misalnya saya melakukan penelitian secara independen, mau nilai uangnya cuma 1 juta, tapi nilai penelitiannya sama dengan 100 juta. There is a possibility for that. Nanti saya akan bahas tentang hal tersebut. Kenapa misalnya penelitian di bidang kedokteran hanya menghasilkan 10 lembar kultulisan, ternyata biaya yang dibutuhkan adalah 10 juta atau 20 juta. Sementara kok penelitian yang di bidang bahasa dan sastra Inggris, tidak sampai 5 juta, tidak sampai 1 juta. Hanya beli novel, kemudian beberapa buku, lalu ngutip beberapa jurnal, pahami, tulis, selesai. Kenapa? Itu cara yang berbeda untuk memahami itu. Nanti kita juga akan masuk ke sana setelah ikut ini. Jadi, bottom line-nya adalah, yang tidak termasuk research adalah kalau kalian hanya mengumpulkan informasi, kemudian kalau kalian hanya fokus kepada unsur-unsur yang sudah diketahui oleh orang banyak. Yang itu nomor dua itu. Research is not mere transportation of facts from one location to another. Research is more than that. Penelitian itu lebih dari itu. Sekarang kita lanjut berikutnya. Lalu sebenarnya research itu apa? Apa yang dimaksud dengan research? Sekarang kita lihat yang pertama, yang termasuk ke dalam research adalah satu. Research originates with a question or a problem. Ini yang harus dipahami. Ketika kalian melakukan research atau penelitian, harus dimulai dengan sebuah pertanyaan atau sebuah masalah. Kita perlu masalah dalam hidup. Tapi bukan cari masalah, itu yang harus dipahami. Masalah itu justru yang menjadikan kita berpikir dan belajar. Karena kita berpikir, maka kita bisa menyelesaikan masalah. Masalah di kehidupan berbeda dengan masalah yang ada di penelitian. Kalau masalah di penelitian, harus Anda selesaikan secara metodologis dan sistematis atau ilmiah. Tapi kalau masalah kehidupan, harus dengan kepala jernih dan dengan tenang. Baca bismillah. Jangan lupa bagi yang agama Islam. Yang kedua, setelah Anda mulai dengan pertanyaan atau sebuah masalah, pahami juga bahwa research requires a clear articulation of a goal. Artinya adalah penelitian membutuhkan artikulasi atau dari sebuah tujuan yang jelas. Oke, nanti misalnya begini. Kalian bertanya, kenapa, why did Minangkabau students have a specific accent when they speak in Bahasa Indonesia, for example. Itu pertanyaannya ya. Bidang linguistik. Why not? Subject-nya adalah Minangkabau students. Lalu kemudian yang diteliti adalah accent dan lokasinya di mana? Di Kota Padang misalnya. Bisa diteliti? Bisa. What is the problem? Problemnya adalah ternyata bahwa pelajar-pelajar Minangkabau ini kalau berbicara pakai Bahasa Indonesia, accent-nya ternyata berbeda dengan pelajar yang dari daerah Bandung misalnya. Atau dari daerah Medan. Jadi, accent ini yang menjadikan Bahasa Indonesia ternyata kaya secara pronunciation dan dialect serta accent. Jadi, nomor dua itu membutuhkan artikulasi yang sangat jelas dari sebuah tujuan. Apa sih mau teliti? Istilah lainnya, significant of the research. Ketika saya jadi dosen penguji, saya selalu tanya, kenapa Anda mau meneliti ini? Apa pentingnya? Apa menariknya? What for? Why did you want to do this research? Is it important for you or is it important for people? Is it important for what? So, please elaborate. Ini biasanya ditulis di bagian bab satu. Significant of the research. dan juga di bagian research background. Nah, yang ketiga, research follows a specific plan of procedure. Jadi, penelitian mengikuti prosedur khusus, prosedur tertentu. Jadi, nggak boleh loncat-loncat. Ngumpulkan data, analisa, analisa, kemudian tulis latar belakang masalah, latar belakang masalah, tulis lagi questionnaire, nggak bisa. Dia harus runtut satu per satu. Jadi, tidak boleh jumping. Tapi nanti ketika pendekatannya kuantitatif, berbeda dengan kualitatif. Jadi, itu yang harus dipahami. Tapi, meskipun approach apapun nanti yang akan kalian lakukan atau gunakan pada waktu melakukan penelitian atau your thesis writing, you need to stick with the procedure. Right? Yang keempat, Research usually divides the principal problem into more manageable sub-problems. Artinya adalah penelitian biasanya membagi atau membedakan masalah yang paling prinsipil ke dalam beberapa masalah-masalah kecil. Nah, ini poin nomor empat. Jadi, masalah prinsipil ini maksudnya adalah masalah yang paling serius yang ingin Anda teliti. Lalu, kemudian dari sebuah masalah yang serius yang prinsipil ini dipecah ke dalam beberapa masalah-masalah kecil. Contohnya, misalnya sekarang saya lagi berbicara di video ini di bulan Ramadan, misalnya. Lalu, muncullah COVID-19 ini. Lalu, saya mau meneliti ini tentang kondisi masyarakat saat beribadah ke masjid. Pertanyaannya adalah contoh misalnya pertanyaan begini. Ini kan umum sosiologi, bukan umum bahasa ya. Umum sosiologi misalnya. Tingkat kecenderungan warga kota Padang pergi ke masjid pada saat COVID-19 di bulan Ramadan, misalnya. Itu pertanyaannya. Bagaimana tingkat kecenderungannya? Bisa kalian teliti. Nanti yang statement tersebut bisa kita pecah ke dalam beberapa sub-problem yang berkaitan. Kemudian, yang dimaksud dengan research adalah Research is guided by specific research problems, question, or hypothesis. Jadi, penelitian harus diiringi atau dibimbing oleh masalah penelitian yang spesifik. Jadi, supaya tidak ngembang, tidak ngalur ngidul, tidak bearing around the bush. Jadi, bisa fokus. Kemudian, dengan pertanyaan yang khusus atau hipotesa-hipotesa tertentu. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian, yang keenam, Research accepts certain critical assumptions. Jadi, penelitian menerima asumsi-asumsi kritis tertentu. Asumsi kritis ini maksudnya bisa jadi, you sebagai contoh misalnya di penelitian tentang bahasa Inggris, asumsi kalian sebagai pelajar bahasa Indonesia beranggapan bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda baik secara grammar, structure, vocabulary, pronunciation, atau text, atau macam-macam. So, you have your own certain critical assumption. Tapi, certain, tidak semua asumsi yang bisa diterima di dalam research. Dan yang ketujuh, kita lihat, Research requires the collection and interpretation of data in attempting to resolve the problem that initiated the research. Ini maksudnya adalah bahwa penelitian membutuhkan koleksi dan interpretasi data dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dimulai pada waktu penelitian. Misalnya, you start your research with a problem and then you start with a question. You have your hypothesis or even you ask yourself, what does it mean? What is the data talking about? Lalu kemudian, dikumpulkanlah data-data yang relevan dengan pertanyaan tersebut, lalu kemudian data tersebut diinterpretasi. Nah, contoh sederhananya begini. Dalam satu kelompok, misalnya ada tujuh orang anggota. Dalam periode satu semester, misalnya, tujuh orang anggota ini aktif datang. Lalu, pada waktu pertemuan ke-10, ke-13, ke-14, ke-15, salah seorang anggota sering tidak hadir atau sering tidak muncul. Lalu muncul pertanyaan dari salah seorang temannya, berkata, kenapa teman kita satu ini tidak hadir, tidak pernah datang? Lalu, bagaimana cara kita mencari data? Berarti Anda harus melakukan yang namanya observasi. Anda harus temui teman yang tidak datang tersebut atau kita bisa menggunakan secondary data sources. Ada sifatnya primary data dan ada sifatnya secondary data. Primary data adalah objek yang benar-benar kalian teliti. Sementara kalau secondary data adalah data kedua yang sifatnya membackup atau mendukung data pertama. Nah, kalau misalnya begini, katanya begini kan harus mengumpulkan koleksi data. Kita runtuh dulu mana yang termasuk data. Apa itu data? Kemudian setelah terkumpul, baru kemudian kita lakukan yang namanya interpretasi. Sama seperti kita pengen tahu tentang seseorang, apakah kita hanya bisa menilai dari pertemuan pertama? Kita harus bertemu berkali-kali, lima, enam, tujuh kali, di suasana yang berbeda, konteks yang berbeda. Nanti kita bisa melihat dia secara holistik, secara keseluruhan. Lalu kemudian kita interpretasi. Tapi hati-hati, ketika kita menginterpretasi, kita jangan sampai masuk kepada ranah bias, alias ranah subjektif. We need to be critical, but we need to be analytical at the same time. Jadi yang menjadi ilmiah atau ilmuwan tersebut adalah kita bisa berpikir secara runtut, dan bisa secara jelas, dan bisa kita bertanggung jawabkan secara ilmiah. Itu kode etik dari seorang ilmuwan. Kemudian kita lanjut. Terakhir, research is by its nature cyclical, or more exactly helical. Jadi yang dinamakan dengan research adalah dia seperti siklus. Jadi dia tidak berhenti. Longitudinal. Terus dikaji terus. Misalnya di tahun 2002 ada orang meneliti tentang Facebook. Tapi apanya dari Facebook yang diteliti. Lalu kemudian di 2005 masih meneliti tentang Facebook. Why did Facebook become so popular at the time, misalnya, 2004. Lalu kemudian tahun 2010 diteliti lagi. Secara statistik, berapa persentase orang Indonesia menggunakan Facebook. Berapa jam mereka menggunakan Facebook dalam satu hari. Itu penelitiannya keren. Tapi pertanyaannya adalah kalian bisa tidak pergi ke Amerika Serikat, ke kantornya Facebook bertemu dengan si Mark to get the data. Jadi ingat, meskipun penelitian kalian itu keren, cool, konteksnya luas, yang harus diingat, nyawa dari sebuah penelitian adalah data. Data are the most important part. Nah, itu yang harus dipahami. Dan kemudian kita lihat, jadi dari konsep tersebut kita bisa mengatakan bahwa research as the systematic process of collecting and analyzing information or data in order to increase our understanding of the phenomenon with which we are concerned or interested. Jadi kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah penelitian sebagai proses sistematis dari mengkoleksi dan menganalisa informasi atau data untuk meningkatkan pemahaman kita dari fenomena yang bagi kita penting atau menarik. Berarti itu adalah konsep dari research. This is the definition from Paul Lidy. So, Lidy said that penelitian berarti harus dimulai dulu dari kita. Kita punya interest terhadap apa yang akan kita teliti. Sama seperti kita ingin pergi ke pasar, misalnya pasarnya besar, tapi kita nggak tahu mau beli apa. Pada akhirnya nanti kita masuk ke pasar, malah muter-muter nggak jelas, kan? Nah, sama seperti kita melakukan penelitian, sebelum kita melakukan research, kita harus tahu dan jelas dulu kita mau melakukan apa. Nah, kalau misalnya kalian mau meneliti dan meneliti skripsi, harus tahu dulu apa sih yang mau diteliti, kemudian kenapa itu diteliti, bagaimana menelitinya, apa yang diteliti, kemudian kapan dan siapa yang diteliti. Itu yang harus dijawab pada waktu penelitian. Nanti pada waktu kompre biasanya akan saya tanya hal-hal seperti itu. ketahuan nanti mahasiswa yang menggunakan oknum pembuat skripsi dengan mahasiswa yang benar-benar menulis skripsinya. Ketahuan. Nah, jadi basic-basic dari research sudah saya bahas. Penelitian research, kemudian apa yang tidak dimasuk dengan research, kemudian hal-hal yang mendukung dari research. Nah, sekarang kita lihat, sering mahasiswa mengalami kesulitan menulis statement of the problem. Statement of the research problem. Pernyataan masalah penelitian. Apa sih yang menjadi masalah dalam penelitian? Nah, kita lihat di sini. Satu, do not use a problem in research as a rule for achieving self-enlightenment. Ini yang paling harus digarisbawahi. Masih menurut Paul D. Leady, Paul D. Leady ini beliau adalah emeritus di American University. Dan juga ternyata beliau ini adalah profesor emeritus di American University di USA. Oke, jadi pertama, jangan gunakan masalah dalam penelitian sebagai cara untuk mencapai self-enlightenment. Self-enlightenment ini maksudnya, oh karena kita nggak tahu, lalu kita melakukan penelitian ini untuk tahu. Bukan seperti itu. Dia sifatnya tidak pribadi. Dia harus diajukan dulu research proposal dan juga dinilai kelayakan penelitiannya. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, kita lihat, a problem whose soul proposes to compare two sets of data is not a suitable research problem. Kalau hanya membandingkan dua data, itu tidak akan menjadikan research problem. Itu yang harus dipahami. Kalau hanya membandingkan ayam petelur dengan ayam peternak, that's not research. It's not research. Jadi datanya sudah ada. Untuk apa? Tapi kalau misalnya kalian ingin mengukur, misalnya berapa jumlah telur yang dihasilkan per bulan oleh ayam peternak dengan ayam petelur, ayam pedaging misalnya seperti itu, ini beda lagi unsur penelitiannya. Selanjutnya, yang ketiga, finding a coefficient of correlation between two sets of data to show a relationship between those data sets is not acceptable as a problem of research. Jadi tidak bisa dianggap problem dari penelitian kalau hanya menemukan koefisien dari korelasi, dari data yang sudah ada. Misalnya si A melakukan penelitian, dapat data. Si B melakukan penelitian, dapat data. Data mereka saya pakai, lalu saya cari koefisien korelasi. Itu bukan research. Berarti it's not acceptable. Tidak berterima. Tapi kalau you mencari datanya sendiri, investigasinya sendiri, lakukan analisa sendiri, kemudian analisa secara statistik sendiri, dengan bantuan dosen pemimbing tentunya, lalu kemudian Anda kumpulkan dua kolom untuk sebagai pembanding koefisien korelasi, lalu kemudian kalian masukkan ke dalam formula koefisien korelasi, maka itu baru dimaksud dengan research. You do the thing. You do the research. Itu yang harus dipahami. Karena kita kuliah selama empat tahun, masa sih tiba di ujung jalan ketika menulis skripsi, kita membayar dan menolong kepada orang lain. Tapi kita bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk membantu kita paham dengan penelitian kita. Tidak apa-apa. Tapi ingat, never use any surface that write your thesis. Jangan pernah menggunakan jasa-jasa yang bisa menuliskan skripsi buat kalian. Jangan. Sekalipun ada, mungkin biayanya tidak terlalu mahal, tapi nanti ketika kalian wisuda, ketika kalian sarjana, rasanya tidak akan pernah nikmat. Tidak akan berkah. Dan juga tidak. It's not cool. Yang keempat, Problems that result in a yes or no answer are not suitable problems for research. Jadi masalah-masalah yang hanya berakhir kepada yes or no answer. Jadi misalnya seperti ini. Is it true that Minangkabau people speaking in English today, jawabannya yes, it is. No, it is not. Kalau pertanyaan seperti itu, hal tersebut tidak termasuk ke dalam research problem. Bukan. Research problem biasanya dimulai dengan pertanyaan why, kemudian how. Why adalah mengapa, how adalah bagaimana. Kalau dua unsur ini penting, dan bisa dijawab dalam penelitian, maka penelitian kalian bisa sangat bagus. Tinggal nanti bagaimana research method-nya. All right. Sampai di sana. Saya tutup yang sesi pertama ini. saya akan membahas tentang research. Ada research-nya, kemudian apa yang termasuk ke dalam research, apa yang tidak termasuk ke dalam research. Di sesi kedua, nanti saya akan membahas tentang membedakan karakteristik dari kuantitatif dan kualitatif approaches. Silakan nanti cek di video kedua. saya akan berbagi dengan anda setelah setelah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Perti. Sampai jumpa di video selanjutnya.